Kontestasi Pilkada Serentak yang digelar 27 November 2024 bukan menang atau kalah dalam Pilkada Serentak melainkan untuk memperbaiki dan membangun Kabupaten Bogor dalam waktu 5 tahun ke depan. Walaupun sebelumnya dua pasangan calon Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor pada pemilihan Presiden berbeda pilihan, namun untuk Pilkada Serentak ini dua pasangan yang bertarung dalam Pilkada ini lebih mementingkan untuk membangun Kabupaten Bogor agar lebih baik. Ada pedagak, ada petani, ada peternak, ada pengusaha, semua berkolaborasi menjadi satu. Inilah kodisi perakyatan yang kita bangun bersama-sama. Pilkres kemarin mungkin berbeda-beda, tapi hari ini kita punya kesamaan yang sama untuk membangun Kabupaten Bogor. Kami kita tetap berjuang meraih simpati masyarakat, kita tetap berjuang dengan aspirasi masyarakat untuk membangun Kabupaten Bogor 5 tahun ke depan. Di kontestasi pun menurut Kepala Daerah, Kabupaten Bogor ada dua pasangan calon, ada Rudi Susmantra dan Pak Adi Mulangi. Ada sahabat saya, tokoh Bogor juga yang luar biasa, Pak Bayu dan Pak Musa. Beliau juga sama-sama cinta terhadap Kabupaten Bogor. Ini bukan perang antara saya dengan Pak Babu, bukan perang antara Pak Jara Adi dengan Pak Musa. Kita hanya mengadu ide dan gagasan yang terbaik yang mana untuk membangun Kabupaten Bogor 5 tahun ke depan. Diusung dengan warna-warni yang berbeda, di sini koalisi yang tergabung sebuah simbol mulai dari petani, pengusaha, dan paslo nomor urut satu akan berjuang demi simpatik masyarakat. Dari Ciawi, Wawan Supriyatna melaporkan.